Intro Belakangan ini sosok tiktoker setbor86 atau Gunawan jadi perbincangan masyarakat Ya, ini karena sosok yang dikenal dengan goyangan ayam patuk itu ditangkap polisi pada kamis lalu Karena dugaan promosi judi online Kini ia ditahan di sel markas Polres Sukabumi Namun siapa itu Gunawan dan apa yang membuat dia terkenal hingga akhirnya berujung ditangkap polisi? Gunawan setbor yang diduga mempromosikan judi online berasal dari Kampung Margesari, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Pada awalnya ia bekerja sebagai penjahit keliling di Jakarta Pekerjaan tersebut dilakoninya sewaktu Indonesia dilanda pandemi COVID-19 Saat itu Gunawan mencoba peruntungan dengan melakukan siaran langsung di TikTok Memanfaatkan waktu luangnya untuk menari dan berinteraksi dengan penonton Awalnya ia hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp50.000 hingga Rp60.000 per hari Dari hadiah virtual yang diberikan penonton Perlahan popularitas Gunawan meningkat Dan tarian ayam patuk mulai menarik perhatian banyak orang Melihat peluang ini, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Sukabumi Dan fokus menekuni konten TikTok sebagai sumber penghasilan utama sejak 2020 Nama Gunawan Setbor semakin dikenal berkat tarian ayam patuk yang viral Dari pengakuannya, pendapatannya dari live streaming TikTok Bisa mencapai hingga Rp27.000.000 per bulan Gerakan tarian yang ia populerkan juga menarik perhatian warga sekitar Membuat mereka ikut serta dalam siaran langsung Gunawan Menciptakan fenomena komunitas digital di desa tersebut Tak heran ia dijuluki Raja Life oleh penggemarnya Namun kesuksesan Gunawan kini diwarnai dengan kontroversi Pada akhir Oktober 2024, Polres Sukabumi menangkap Gunawan Atas dugaan promosi judi online Akun-akun yang diduga terhubung dengan judi online disebut Memberikan gif atau saweran kepada setbor Meskipun ia sempat memberikan klarifikasi melalui akun TikToknya Bahwa dirinya tidak terlibat dalam promosi tersebut Pihak kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan Kapolres Sukabumi AKBP Samian Mengungkapkan bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya laporan Terkait keterlibatan Gunawan dalam mempromosikan aktivitas ilegal itu Hingga akhirnya pada Sabtu 2 November 2024 Polisi menetapkan Gunawan sebagai tersangka Terima kasih telah menonton!